Tes, 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 suaranya sudah oke, ya, tes, ya, sudah oke, puji Tuhan kita bersyukur, kita bisa melanjutkan tayangan program yaitu menghadirkan kesaksian dari narasumber bagaimana kuasa Tuhan yang hadir di dalam kehidupan manusia yang tadinya tidak percaya kepada Tuhan Yesus, yang tidak percaya kepada kuasa Tuhan, tapi Tuhan dengan begitu baik menyatakan kuasanya dan menyatakan kasihnya. Dan pada kesempatan ini kami on the spot, jadi langsung di tempat narasumber, kami rindu berbagi dengan teman-teman dan menjadi doa kami apa yang kami bisa share ini bisa bermanfaat, bisa menguatkan bagi yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Bagi yang belum percaya dengan adanya tayangan ini, biarlah semua bisa dicerahkan dan mendapatkan sesuatu hal yang bermanfaat dan bisa mengenal siapa Tuhan yang benar. Karena mengenal Tuhan yang benar itu sangat perlu, karena Tuhan yang benar yang bisa membawa kita ke surga. Kalau Tuhan tidak benar, kita hanya beriman terhadap satu keyakinan, tapi sia-sia, karena kita tidak bisa masuk surga kalau kita tidak ketemu dengan Tuhan yang benar. Dan oleh sebab itu, pada kesempatan ini kami ingin share sebuah kesaksian dan silakan Bapak Ibu bisa menikmati apa yang dibagikan oleh narasumber. Terima kasih Ibu, selamat malam apa kabar. Selamat malam Pak. Maaf Ibu, namanya siapa tadi? Nama saya Kastini, asli anak saya, namanya Wahyu, panggilan di kampung Ibu Wahyu. Iya, Ibu Wahyu atau Ibu Kastini, saya panggil Ibu Kastini saja ya. Terima kasih sudah hadir bersama-sama dengan kita. Gimana Ibu kabarnya saat ini? Amin, luar biasa. Iya, luar biasa tentu karena Tuhan ya, bukan karena dompet tebal. Tidak, saya memang kalau tidak punya uang juga tidak memikir. Kita yang penting semua keluarga bahagia. Oke, yang penting Tuhan sudah terima Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, Ibu bisa ceritakan nih kepada teman-teman. Dulu latar belakang iman Ibu seperti apa di iman yang sebelumnya, di agama yang sebelumnya. Saya agama, saya Islam, tapi ya juga sholat, juga puasa, juga pengajian, tapi tidak bisa apa-apa. Saya mau, ya memang kerja ya kerja bisa, tapi kita gimana ya, semuanya itu sia-sia. Iya, sia-sia itu dalam pengertian. Pengalaman saya, sholat tidak bisa, bisa rafalnya, tapi tidak bisa artinya. Bisa dengan alibata bisa, tapi tidak bisa artinya. Oh, jadi artinya yang tidak mengerti. Iya, tidak bisa artinya. Iya, karena pakai bahasa asing itu. Oke, kalau pakai bahasa Indonesia, kan gampang ya. Iya, jadi bagaimana Ibu menjalankan? Karena Ibu tidak paham, terus bagaimana? Saya, pengenuh ikut Islam, tidak paham. Akhirnya, saya tidak tahu di uji Tuhan apa tidak. Saya itu dikasih anak orang, tapi umur satu tahun sampai dua tahun itu bisa bicara. Tapi enggak tahu dua tahun setengah itu enggak bisa apa-apa, enggak bisa bicara. Satu tahun bisa bicara? Bisa bicara, satu tahun setengah itu bisa bicara, jelas ABC bisa, hitung-hitung bisa, namanya siapa saja bisa. Itu anak dikasih orang? Enggak, ya, kasih orang saya enggak punya anak. Oke, oke, terus? Terus dua tahun setengah itu anak saya batuk panas, tapi panasnya enggak terlalu tinggi. Tak bawa ke dokter anak, tapi enggak apa-apa. Katanya enggak apa-apa. Pak Nganu, waktu itu umur empat tahun, lima tahun, saya ke Nganu, anak saya sekolah TK. Tapi Nganu di sekolah itu, Nganu sama teman-temannya itu, dia enggak apa, mendorong, mendorong terus. Ada anak kecil, mendorong terus. Dia seolah-olah ada anak kecil itu benci. Kalau ditanya orang dewasa, orang kecil, itu ngeludahin, ngeludahin, dia ngerokok. Saya pengen nanya. Ya. Kalau ditanya siapa? Ditanya orang siapa saja, dia ngeludahin. Langsung ngeludah. Anak yang dikasih sama ibu itu? Terus apa itu? Dia Nganu, kalau ada anak kecil-kecil itu, langsung didorong. Sampai aku itu di sekolah TK. Itu sampai dimarahin orang tuanya. Enggak guru, enggak nganu marahin saya, soalnya anak itu udah enggak bisa bicara. Pokoknya dua tahun setengah itu sudah enggak bisa bicara. Jadi teman-teman, saya jelaskan sedikit. Ibu ini diberikan anak oleh seseorang, tapi anaknya satu ketika mengalami kelainan. Dia di waktu satu tahun pertama sama ibu, dia bisa bicara dengan baik. Setelah umur, setelah dua tahun sama ibu, dia sudah tidak bisa berbicara. Bahkan punya kanehan. Kalau orang bicara sama dia, dia ludahin. Kalau lihat anak kecil, dia dorong supaya jatuh. Nah, ini kan ada gangguan. Gangguan roh. Ada roh jahat yang mengganggu dia. Nah, pada waktu itu, ibu tahu enggak kenapa sampai anak ini jadi begitu? Aku belum kenal Tuhan Yesus, itu tak dibawa ke dukun, istilahnya gitu. Dibawa ke dukun, katanya ada yang ngikuti secara halus. Oh, ada roh jahat. Iya, roh jahat yang ngikutin. Tapi tak bawa kemana-mana, dengan kata orang, ke sana-ke sana, iya tak turutin aja sampai menghabiskan uang terus. Terus lalu, aku berhenti dari dukun, itu sikit Bu Mariani itu bilang gini, di Sriwadari ada pendoa, di Sriwadari, di Sriwadari, di Sriwadari, di Sriwadari. Terus saya ikuti. Saya belum tahu kalau ke gereja. Aku belum tahu. Aku bilang gitu. Dia itu didoain satu kali itu kan belum mempahan. Satu bulan kemudian, ada gembala dari Jakarta pakai kursi roda, aku lupa namanya. Pak Pendeta aja juga lupa. Itu didoain di Tangmangu, Liverhill. Namanya Liverhill. Nganu Bu, di Liverhill ada doa lagi. Doa kesembuhan. Nganu doa kesembuhan. Iya, aku bilang gitu. Aku bilang suami. Nganu Pak, ada doa anak, mbak menawa anak-anak kita bisa bicara. Aku bilang gitu tau. Terserah. Suamiku bilang gitu. Aku tak berapa. Suami muslim juga. Iya, juga muslim semua. Tapi ibu belum tahu ini mau di bawa ke gereja. Udah, udah tahu kalau di doa itu ke gereja. Terus nganu aku kesana satu kali. Dia itu tak bawa ke depan. Anak saya tak gendong. Aku pake jarik. Istilahnya, orang desa pake jarik. Tak bawa ke depan. Itu nganu. Aku duduk gitu. Duduk wang pendeta. Nganu gembalanya pake kursi roda. Aku duduk. Anak saya itu di depan Bu Gembala ini. Langsung ngeludai sama nampat. Aku ingat sekali. Aku ingat sekali itu pertama. Langsung nganu tangannya anak saya tak pegang. Bu Gembala bilang ini. Jangan Bu, jangan di pegang. Itu bukan wahyu sendiri loh. Bilang gitu. Terus saya, kok bukan wahyu sendiri. Aku bilang gitu. Nganu wes diem aja dulu. Nanti ditangani. Langsung ditangani. Anak saya langsung di kerumuni. Hamba-amba Tuhan. Nganu. Dia langsung. Habis nampar itu di doan satu kali. Dia nunduk. Dia nunduk. Langsung nganu dia nunduk. Ibu Gembala bilang. Rumahnya mana Bu? Gondosuli mulai reja. Nganu. Oh iya besok tak kesana ke tempatnya FND. Gitu. Rejarnya masih di bawah situ. Nganu. Iya Bu. Tak bilang. Terus nganu apa. Ibadahnya kan sore jam. Tujuh kalau nggak salah. Masih jam tujuh malam. Aku bawa ke situ lagi. Didoain lagi. Anak saya kok besoknya langsung sembuh. Sembuhnya itu ditanya orang kok nggak ngeludahin. Nggak nampar gitu loh. Kok sedemik sedikit. Demik sedikit. Kok nganu. Berkurang. Berkurang. Nganu ngerokoknya juga kurang. Dikasih rokok nggak mau. Danganu apa-apain nggak mau. Oh jadi yang lalu itu plus ngerokok juga. Iya ngerokok juga. Padahal masih kecil. Masih kecil. Kan belum tahu apa-apa. Iya. Lima tahun kan belum tahu. Ini rokok nganu apa. Nggak. Nggak. Pikiran gitu loh. Terus barengnya gitu. Kok besok satu lagi ya didoain. Iya aku bilang. Langsung didoain lagi. Besoknya sama anak kecil. Punya makanan kecil. Dikasihkan anak itu. Dikasihkan anak kecil yang main sama dia. Kalau punya makanan dikasih-dikasih. Berarti ini didoain itu. Nganu muci jatih. Gosti dia sembuh. Aku bilang gitu. Lama-lama aku sama suamiku bilang gini. Pak aku mau ke gereja. Ikut ke gereja. Pokoknya kamu ikut. Apa enggak? Aku harus ke gereja. Aku bilang. Apa nanti nganu siapa tahu anak kita sembuh. Aku bilang gitu. Suamiku terserah. Terserah nganu ibu. Bilang gitu. Terus aku lama-lama ke gereja. Ke gereja terus. Wah itu ikut ke gereja. Dia ikut. Tapi dia udah duduk-duduk. Lama-lama kita terusin. Lalu suamiku terus ikut ke gereja lagi. Oh haleluya. Tuhan Yesus. Itu berkat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu. Dia adalah Tuhan yang real. Jadi dia bukan Tuhan yang hanya ditulis di dalam buku. Tapi kuasanya nyata. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus mengalami mujizat. Ibu ini dinyatakan kuasa dari seorang yang tidak beriman kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Bahwa ibu ini sudah berobat kemana-mana untuk supaya kesembuhan anaknya. Karena ada ketidakwajaran. Anak kecil umur lima tahun sudah merokok. Suka ngeluda orang, suka nampar orang, suka dorong orang. Itu suatu keanehan. Itulah menunjukkan seperti yang saya katakan. Bahwa di dalam hidup ini hanya ada dua kuasa. Kuasa yang pertama adalah kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu kuasa yang mengubahkan segala sesuatu menjadi baik. Tapi kalau kuasa setan dia mengubahkan segala sesuatu menjadi jahat, menjadi liar. Nah apa yang terjadi? Pada waktu anak ini menjadi error, menjadi tidak normal karena melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain, didoakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi? Anak ini disembuhkan Tuhan. Anak ini mengalami kuasa Tuhan. Oke, ibu, terus bagaimana dengan suami setelah ibu mulai aktif gereja? Suami ikut ke gereja juga. Semua ikut ke gereja sama itu mertua saya, mertua saya dua-duanya ikut ke gereja. Muslim semua? Iya, dulu Muslim semua. Sampai-sampai ya namanya orang kampung lah. Kita itu sampai di, gimana ya, di Cacimwaki lah istilah. Tuhan Yesus itu lho. Wah ikut ke gereja, nanti kalau meninggal di Petenteng. Sejauh bilang gitu, di Petenteng. Biarin di Petenteng sih. Yang penting anak saya sama anak-anak kecil, sama orang, enggak marah, enggak ngeludain. Yang penting, tidak jahat sama orang. Yang penting anak saya enggak jahat, enggak ngeludai orang, enggak merugikan orang. Oke, di Petenteng itu apa sih ibu? Katanya seperti Tuhan Yesus itu lho. Di Salim, di kampung kan di Petenteng. Oh, iya, iya. Inilah pemikiran-pemikiran yang keliru. Mereka cuma bisa menilai, tapi penilaian yang sesat, yang tidak benar. Orang Kristen tidak pernah mati di Salim. Tuhan Yesus di Salim itu untuk menanggung dosa kita. Untuk menyembuhkan penyakit kita. Untuk mengadakan mujizat di dalam hidup kita. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau ada yang bilang bahwa ikut Tuhan Yesus itu mau di Salim, itu cerita yang dimasukkan oleh roh jahat di dalam pikiran manusia, sehingga manusia jangan sampai bertemu Tuhan Yesus. Jangan sampai ikut Tuhan Yesus. Oke, ibu bisa ceritakan bagaimana perjalanan iman ibu setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kita semua sudah diberkati Tuhan. Yang pertama itu ayam tentrem, tidak punya uang, tidak punya peribasan beras, itu kita senang, gembira, relax. Relax, suka cita. Kita ikut Tuhan. Tadinya sebelum ibu kenal Tuhan Yesus, di dalam bayangan ibu Tuhan Yesus itu seperti apa? Aku dulu waktu masih... Suka menghina juga? Tidak, tidak suka menghina. Soalnya aku gini, kerja waktu bujang, kerja sudah di Surabaya ikut orang Katolik. Di Jogja ikut Kristen. Aku sampai-sampai di Jogja, ikut di Jogja sampai ikut ke gereja satu tahun. Nikah dengan pulang, satu tahun pulang nikah Islam. Jadi ini ya Tuhan gimana ya, Tuhan itu luar biasa. Udah ikut ke gereja, di sana ya juga udah dibaptis, nikah Islam paling berapa, lima tahun mungkin kalau enggak sepuluh tahun. Langsung ditarik sama Tuhan, kan ditarik lagi jadi Kristen lagi. Oh gitu ceritanya. Iya, iya, iya. Nah, terus bagaimana suami kok bisa dengan begitu mudah? Mudah ikut ke gereja. Padahal yang istilahnya yang... Gini, ikut ke gereja, aku ikut ke gereja, kan anak saya dulunya nakal, didoain pendeta, pendeta, sembuh gitu aja. Enggak bisa bicara itu kan, mucijadul Tuhan. Itu nganu apa ya, ngeludahin, nganu nakalnya berkurang, ngelokoknya berkurang. Gitu aja. Terus ya, aku ke gereja, lama-lama suamiku ya juga ikut, aku sete dua bulan apa tiga bulan, mertua saya semuanya ikut ke gereja. Semua ikutnya. Semuanya ikut ke gereja. Aku bilang sama saudara-saudara ku Jawa Timur, kalau bilang aku ke gereja. Itu dulu sama Pak RT aja di WC Cimaki, RT Jawa Timur itu di Cacimaki. Sampai-sampai minta layang, enggak dikasih. Jadi aku kembali ke Islam lagi, nganu cari surat-surat apa nikah, kan Islam lagi. Ya itu, nganu di sini, sampai ikut Kristen. Nah, bagaimana tantangannya setelah ikut Tuhan Yesus, ada cacian atau hinaan? Tantangan banyak sekali om, banyak sekali. Waktu aku berangkat ke gereja, bawa tas, ya pokoknya ganti baju lah. Dia itu bilang kini di jalan, wah nganu gurunya berangkat, bilang gitu. Terus, wah nganu apa, nanti kalau ada apa-apa, dia bisa sendiri kok ikut ke gereja. Aku tak diemi aja. Yang penting aku berangkat, ya berangkat. Aku pulang, ya juga pulang ke rumahku sendiri, biar di jalan. Kalau ketemu orang, aku juga seneng. Tanya, lagi ngapain Pak, lagi ngapain deh, biar dia menjawab atau enggak. Yang penting aku ketemu orang, kasih salam. Gitu aja. Pernah dimaki-maki orang? Iya, pernah. Seperti apa? Ya, pokoknya orang kampung kayak gitulah. Nanti. Kapir. Orang kampung ya kayak gitu. Sampai mertuaku, perempuan itu meninggal. Itu nganu. Malamnya biasanya orang kampung, kalau jam tujuh malam, kan ke situ berkerumun. Itu enggak ada sama sekali. Kita gereja doa, habis doa, panglipuran, itu kan gereja pulang. Orang kampung satu pun enggak ada orang. Enggak mau datang. Enggak mau datang. Kenapa enggak mau datang? Enggak tahu. Apa karena sudah ikut Kristen? Iya. Oh. Aku tapi enggak apa-apalah. Aku memang nekat keluarganya lima, hilang satu, ya tinggal empat. Ngapain di nganu pikir pusing-pusing? Aku bilang gitu. Ngapain dipikir pusing-pusing? Yang penting nganu kita di rumah sendiri. Ya, bilang gitu aja. Iya, iya, iya. Yang penting masuk surga. Iya. Iya, iya. Nah. Tantangan apa lagi, Bu? Tantangan yang paling-paling istilahnya, paling tidak mengenakan. Ya, udah itu nganu dulu waktu belum lama, ya udah kalau ikut ke Kristen, ya di petenteng lah gitu. Sudah itu aja. Yang lain, kita ya juga berdoa biar dikasih orang, biar dikasih Tuhan. Apa kita menyayangi siapa aja. Yang penting nganu ketemu orang. Baik gitu bicara yang bagus ya nganu. Patut didengar, ya patut di... Apa ya? Yang penting kita enggak terlalu kasar lah. Intinya istilahnya gitu. Oke. Lama-kelamaan dia ya... Lama-kelamaan dia ya juga sadar sendiri. Malu sendiri. Iya, malu sendiri. Dia sekarang ya kalau ada yang ke gereja, Bu berangkat. Dia kan udah baik. Kalau belum sadar yang penting malu sendiri dulu. Iya, kita aja. Terus sekarang ya kita kerja buruh, ya yang tak ikutin juga seiman sama kita, tapi GKC. Kita aja. Ibu, ibu kalau misalnya tantangan semakin hari semakin besar, kira-kira ada keinginan enggak ibu untuk meninggalkan Tuhan Yesus? Oh, enggak. Udah enggak. Kenapa, Bu? Bisa diceritakan kepada. Kita udah enggak meninggalkan Tuhan. Soalnya apa? Kita udah sadar kalau kita itu udah diucaci maki orang, tapi kita udah punya Tuhan Yesus. Kita enggak pernah enggak ke masjid lagi. Gitu aja. Kita doa aja. Bantu doa semuanya. Bantu doa anak saya. Kalau ada orang ya biar enggak malu. Biar ke gereja lagi. Gitu aja doa. Berarti sudah komitmen penuh. Penuh. Setia sampai pulang ke surga. Tidak akan berbalik lagi. Tidak. Enggak pernah. Saya udah kalau misalnya ada tawaran dengan harta, uang. Aku udah bilang sama Bu Sigit, Bu Mariani. Aku bilang gini. Aku pokoknya aku ke gereja terus, Bu. Walaupun saya upamane Bu Gembala, Pak Gembala sama aku geding apa itu ini seumpamane loh. Ini seumpamane yang aku orang benak aku yang yang penting ke gereja. Itu yang aku dateng itu bukan rumahnya Pak Gembala rumahnya Tuhan. Aku bilang gini. Kecuali Pak Gembala, Bu Gembala besok pulang ke kampungnya aku ya tetap ikut Tuhan tapi pindah gereja. Aku bilang gitu. Udah jadi berarti ikut Tuhan Yesus agak mati ya. Iya. Tawar-tawaran mendengar sekalipun ada niaya Ibu ini tidak akan meninggalkan Tuhan. Karena Ibu sudah merasakan bagaimana Ibu Wahyu ini sudah merasakan bagaimana nyatanya Tuhan di dalam hidupnya. Oke Ibu bisa ceritakan selama ikut Tuhan Yesus mujizat-mujizat apa yang Ibu merasakan. Saya rasakan yaitu anak saya nakalnya berkurang lah nakalnya berkurang kita semua keluarga ku dikasih ketentraman lah itu mujizatnya gitu masa tidak punya uang tidak tak bilang tadi punya uang tidak itu kita tidak kemerusung lah waktu kerja kerja waktu istirahat istirahat enggak seperti dulu dulu kalau dulu gimana kalau ibu misalnya tidak punya uang di tangan kita usaha namanya manusia kita usaha caranya gimana nanti ada uang sedikit buat anak saya buat beli pulsa itu gimana caranya orang orang tua ya waktunya kerja ya kerja waktunya istirahat istirahat kalau enggak apa enggak ada kerjaan ya kita di rumah aja sambil kerja sambil berdoa oke beda dengan dulu dulu kemerusungan adanya kemerusung kekhawatiran emosi enggak emosi keluarga saya semuanya enggak pernah emosi tapi kemerusung waktu kerja enggak kerja dua hari aja udah khawatir khawatir sekarang ada ketakutan sekarang enggak kerja dua hari aja apa tiga hari enggak kemerusung enggak hati hati ada ketenangan ya hati tenang penuh sukacita karena Tuhan Yesus yang memberikan keyakinan itu luar biasa Tuhan Yesus benar-benar Tuhan yang sangat baik pada saat orang sudah menerima Tuhan bersama dengan Tuhan ada ketenangan di dalam hidupnya tidak ada kekhawatiran tidak ada ketakutan keadaan memang bisa dialami seperti dahulu tetapi yang membedakan cara kita menghadapi masalah kalau kita bersama Tuhan Yesus ada ketenangan kita percaya bahwa pengharapan di dalam Tuhan Yesus itu tidak sia-sia pengharapan di dalam Tuhan Yesus itu pengharapan yang pasti karena Tuhan berkata aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam aku tidak akan meninggalkan kamu Tuhan berkata sedangkan burung di udara aku pelihara apalagi kamu sedangkan bunga bakung didandani Tuhan apalagi kamu itulah Tuhan Yesus Tuhan yang berfirman dan firmannya itu amen firmannya itu disampaikan itulah firman yang benar disampaikan dan masuk di dalam hidup kamu oke ibu pada kesempatan ini ibu mungkin mau menyampaikan kepada teman-teman yang belum kenal Tuhan Yesus pesan apa yang ibu bisa berikan gini yang belum kenal Tuhan ya semoga besok kenal Tuhan kalau enggak bisa kenal Tuhan cari Tuhan ya oke terima kasih ibu kemurahan kemurahan Tuhan kuasa Tuhan dan kasih Tuhan itu bisa menyentuh kehidupan teman-teman baik yang sudah kenal Tuhan Yesus maupun yang belum kenal Tuhan Yesus karena kami mengasihi diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk mengasihi semua mengasihi semua manusia bahkan yang yang membenci kami pun diajarkan Tuhan Yesus untuk kami mengasihi dia adalah Tuhan yang benar dia tidak memandang tidak membeda-bedakan berdasarkan kelompok warna kulit dan kondisi dompet dia mengasihi semuanya dia sayang kita semua dia ingin kita masuk surga ingat bahwa firmannya di dalam kisah 4 ayat 12 di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus jangan terlambat teman-teman Tuhan Yesus mengasihi Anda Tuhan Yesus menunggu kita semua di dalam kerajaan yang luar biasa yaitu kerajaan surga oke ibu wah unik terima kasih atas kesaksiannya Tuhan Yesus memberkati doa kami buat ibu tetap setia dan tetap menyala-nyala di dalam Tuhan oke teman-teman kita ketemu di dalam program selanjutnya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam kemenangan buat kita semua amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati